Halo semuanya, selamat datang ke Bali di channel Bangshel teman-teman ya Ya seperti biasa cuy ya, bertemu lagi bersama babang-babang tampan ini cuy Oke, di video sekarang kita bakal lanjutin lagi zombie apokalips kita teman-teman Dan by the way, teman-teman disini gue ada shaders baru nih Ini gue pake shaders yang komplementari shaders teman-teman Ini rada berat nih, jadi mungkin render distance-nya bakal gue kurangin jadi 10 aja Nah bisa kalian liat cuy, ini kayaknya lebih bagus ya cuy daripada shaders yang biasa kita pake Jadi disini gue udah nyiapin beberapa shaders sih tuh Ini yang komplementari shaders ini yang gue pake di episode ini gitu Ntar episode selanjutnya gue bakal ganti shaders lagi buat nyari sampe yang cocok banget gitu buat gue cuy Soalnya shaders yang biasanya gue pake itu udah bosen Nih ini komplementari sebenernya bagus teman-teman ya, cuman rada berat aja nih Yaudah tapi gapapa lah ya video ngelag-ngelag dikit kan Nah jadi tuh di episode kemarin itu kita itu udah bikin tower setengah jadi ya cuy Ini dia towernya ya Sekarang gue pengen lanjutin lagi nih Jadi di episode ini teman-teman kita akan full untuk ngebikin si tower kita ini Soalnya kemarin itu pas gue baca-baca komen banyak yang bilang buat lanjutin si towernya aja Jadi yaudah gue mau lanjutin aja si towernya ini Nah pertama-tama cuy kita butuh banyak banget kayu Eh kayu lagi kan, batu maksud gue ya Jadi mungkin kita bakal ngambil lagi pake drill Cuman batu kita kan udah banyak banget gitu loh Eh nggak sih tinggal dikit ya teman-teman ya Soalnya udah dijadiin ini semua nih Jadi mungkin gue bakal ngambil-ngambil batu lagi deh Yaudah lah, gapapa lah Yaudah oke kita bakal ngambil batu lagi cuy di goa lagi ya Sekalian kita bakal hunting-hunting or teman-teman ya Or-or yang bagus itu bakal kita cari ya cuy Pake drill kita Oh iya ini btw si Icikiwir masih disini Next episode lah atau kapan lah nanti bakal gue sembuhin Dan seperti biasa teman-teman si Kodir masih di dekat lampu Hobi banget ya Gue nggak tau kenapa itu ngapain dia sih Kayak nggak ada tempat lain gitu loh Aduh Main komputer apa? Main komputer nih Oke oke tapi sebelum kita ngambil-ngambil batu Disini gue mau naro-naro dulu beberapa item-item gue Biar nggak kebanyakan ya di inventory Dan kemarin itu ada yang komen bagus banget cuy Kemarin itu dia tuh bilang kayak Kita itu pake bucket lava aja teman-teman Buat ngejadiin bahan bakar si drillnya ini Nah gue baru kepikiran Iya juga kenapa nggak pake lava aja gitu kan Daripada pake koal ngabis-ngabisin aja Jadi ya disini ya berhubung kita udah ketemu solusi Untuk bahan bakar si drillnya Disini gue bakalan coba cari lava di nether teman-teman Sebenernya kita ada lava nih disini nih Cuman kan ya jangan dipake yang ini juga lah Kita cari yang baru aja gitu kan Oke cuy jadi disini gue pikir kita nggak usah ke nether ya Nggak usah jauh-jauh ke nether ngapain ya Bolak-balik dimensi ya kan Disini soalnya udah ada lava banyak cuy Jadi tinggal kita ambil aja nih Nah sekarang kita udah punya 3 stack Eh 3 stack anjir Udah punya 3 buah lava bucket Nanti bakalan buat bahan bakar si drill ini Nah jadi ini gue bakal coba cari jalan naik ke atas Nah seperti yang bisa lo liat cuy Disini kan udah ada bekas kemarin nih ya Kita ngambil-ngambilin batu nih pake drill Sekarang gue nggak bakalan lanjutin ke depan sana Itu nggak bakal Gue mungkin bakal kesana nah Kita bakal coba cari jalan yang berbeda Biar kebuka juga ya Biar kita tau disana tuh ada apa Siapa tau ada or-or yang bagus gitu kan Jadi mungkin karena sekarang ada di koordinat 40 ribu Kita bakal coba turun dikit ke 35 Bentar bentar guys Gue butuh koal ya Soalnya torch gue dikit banget coy Nah gue pengen bikin torch Tapi nggak punya kayu sama sekali ya Kayu gue di atas bro bro Sabar temen-temen ya Gue bakal ngambil kayu dulu ini Biar dapet torch banyak Nah ini gue udah ada kayu nih banyak nih Ini kita tinggal bikin stick aja yang banyak Terus kita jadiin torch Nah sekarang gue bakal coba ke koordinat 35 37, 36, 35 Biar gue bisa dapet or-or yang lain gitu coy Nggak cuma iron atau koal-koal doang ya Nah sistemnya masih sama kayak kemarin Temen-temen disini kita bakal coba bikin 3x3 ya Nah karena dia bakal ngancurin 3 blok begini coy Ini 3 blok begini Bentar bentar atasnya kurang Oke ini udah jadi satu ini ya Buat satu drill ini 3x3 blok nih Sekarang tinggal sebelah kanannya aja Kita bikin 3x3 juga sama Oke Manyos Sekarang baru sampingnya lagi Lagi satu dikit ya Nah sekarang udah komplit ya Ini udah 3 drill kita punya Sekarang tinggal kita nyalain aja mesinnya Kita taruh lava bucket disini coy Habis itu kita on On Lah Ya elah coy coy Ini kagak bekerja ya Kalau misalnya pake lava bucket coy Aduh Berarti mesti pake koal ya Udah nggak apa-apalah Koal doang ya kan Jadi nanti kita buat ngebakar itu Pake ini aja temen-temen Pake lava bucket Jadi lava bucket ini buat ngebakar si stone-nya aja Kabel stone-nya aja Soalnya kan kita bakal Butuh banyak banget stone tuh ya Buat dijadiin stone bricks Aduh sekarang nyari Koal mana lagi Oke kalau gitu gue bakal ngumpulin koal dulu deh coy Ini ada koal nih Lumayan nih Nah kita dapet 18 18 juga harusnya cukup sih Masing-masing ini 6 ya kan Masing-masing 6 Abis itu nanti Pas dia Pas drill-drill ini pada Oh ini ada lagi nih Nanti juga sekalian Pas drill-nya lagi pada Nambangin batu Kita sekalian dapet koal juga pasti ya Jadi kita pake aja lah Koal yang ada dulu nih Nggak usah dijadiin torch dulu lah Oh itu diatas banyak juga nih koalnya cuy Tapi gagal nyampe guanya Oke 27 koal kita dapet Masing-masing 9 9 Ini ada 10 9 Ini satunya jadiin torch aja Kagak apa-apa Buat nambah-nambahin torch Nah sekarang kita bakal langsung on-in aja 33-nya ini ya Nah cakep Sekarang kita tinggal liat aja proses mereka Menambang batu ya Tuh kan Semoga di depan Nggak ada tiba-tiba Goa atau Raven gitu ya cuy Ntar bakalan ribet soalnya Nah sekarang kita tinggal Naruh-naruhin torchnya aja nih Disini nih Jir ini apaan coy redstone ini Apa ruby nih Ah nggak tau gue Oke cuy ini drillnya Bakal gue stop dulu ya Karena udah jauh banget nih Menurut gue Dan kita belum nerangin semuanya Jadi Takut banyak zombie yang muncul coy Ntar ya Gue takut banget aja Tiba-tiba di depan ada jom-jom Ya kan Oke bentar-bentar Taruh-taruhin dulu Torse-nya Biar aman Biar aman sentosa temen-temen Ini kalo misalnya gue masih pake Difficulty temen-temen ya Yang ada di pojok kiri atas tuh Biasanya kan gue pake tuh Di episode-episode lama ya Ini gue yakin sekarang zombie Udah banyak banget nih coy Untung kita gak pake gituan ya Jadi santai lah Nih cuy kalo kalian mau liat ya Udah Sepanjang apa lorong yang gue bikin Di bawah tanah tuh Ya seginilah kira-kira lah Oke sekarang lo harus liat temen-temen Disini gue udah punya banyak banget batu ya Ini gue bingung nih Gimana cara bawanya nih Ntar rotas aja apa Nggak udahlah Oke kita kumpul-kumpul batu Kumpul-kumpul batu Biar dapet banyak ya kan Lumayan soalnya Buset temen-temen nih Ape crafting-crafting juga Muat ini di inventory coy Oke sekarang tempatnya udah mulus ya Kayak muka Orang yang aku suka guys Nah sekarang kita bakal balik lagi ke atas temen-temen Buat masak semua batu yang udah kita ambil Oke sekarang jalan ke atasnya mana lagi Oh ini dia Nah sekarang gue udah berada di atas Ini seharusnya kita tinggal Pasang lava-lavanya aja ya Buat bikin si batu ini jadi stone biasa Oke kita bakar-bakar coy Tuh liat coy Shadersnya lebih mantep ya Lebih terang gitu ya Itu anjir kenapa banyak Zombie villager coy Wah gue ngerinya villager-villager Gue pada mati nih temen-temen Coy coy bentar-bentar Gue mesti ngecek dulu ke atas coy Takutnya pada modar semua dibunuh zombie coy Tapi harusnya enggak ya Soalnya pertahanannya kan kuat itu Ada si villager penjaga juga soalnya Kenapa saya bawa hati segampang itu sih Oh enggak ya aman ya ternyata ya Gue doang yang terlalu panik coy Nah sekarang kita tinggal fokusin lagi temen-temen ya Untuk bikin tower Disini kan gue udah ada bekas-bekasan kemarin nih Stone brick nih Jadi kita bakal coba usahain Bikin sedapetnya dulu dah Nah coy ini kan kalo diliat Towernya udah bentuk kayak gini ya Jadi mungkin gue bakalan coba Untuk bikin apa ya Oke karena di bawah Bagian bawah itu pake kabel stone biasa Jadi mungkin gue bakal ambil beberapa kabel stone gue Yang biasa di tadi tuh Itu pasti ada zombie disitu coy Zombie biasa tuh dia bawa daging zombie temen-temen Tau udah tuh Kanibal ya Oke gue udah bawa 13 batu temen-temen Seharusnya cukup buat ngelingkerin doang nih Kan kemarin gue bilang itu Kita kan ada mau ngelingkerin towernya ya Di bagian luar Untuk para-para villager penembak panah nanti Jadi mungkin gue bakal bikin kayak gini nih Ini kan ada terasnya gitu Bukan teras apa ya namanya ya Ya lingkaran di luarnya lah bagian luar Bentar ya Jadi gue bakal nyocokin dulu ini Nah cuy Bisa kalian liat temen-temen ya Kira-kira bentukan piringnya Kok piring ini? Ya bentukan lingkarannya kayak begini ya cuy Itu bakalan jadi tempat untuk Para-para villager penembaknya nanti ada di atas gitu Nanti gue tutup pake fence gitu ya kan Biar pada gak kabur-kaburan Ya walaupun jadi gelap ini bagian bawahnya Jadi mungkin bakal banyak zombie yang muncul Cuman gak apa-apa Nanti ditinggal disenterin aja ya kan Ini gue pengen bener-bener pengen gue tutup pake tanah nih cuy Ini mengganggu banget ya Risi gue liatnya anjir Gue bingung udah cuy Ini lingkaran kayak gini ya Apakah cuma satu aja atau dua aja ya Nanti di atasnya gue bikin lagi gitu Coba kalian komen yang bagus gimana Jadi untuk sementara ini satu aja dulu Abis itu nanti kan gue isi fence tuh di ujung-ujungnya tuh Oh shadersnya bagus banget ya cuy Asli dah Berin gue RTX dong cuy Biar lo makin bagus lagi Anjir apaan cuy bang Kayak kebuka begini pintu gue Tiba-tiba ada doggy Aduh Anjir tuh apaan lagi cuy Liat dah Aduh Kok lo bisa nge-spawn sih Lo nge-spawn dari mana coba Padahal gak ada apa Ajir nih apa lagi sih Liat temen-temen Ada doggy disini Oh domba gue masih aman gak nih Oh domba gue masih aman Masih seperti biasa ya Masih genjot-genjot Dimana tuh Tau udah Oh kayaknya dia dateng dari sini dah cuy Aduh ini kayaknya mesti gue tutup nih Kayaknya penerangannya kurang gitu ya kan Makanya jadinya banyak Yang muncul monster di bawah Terus ke atas gitu kan Yang lain Oke ini udah banyak yang jadi ya kabar stonnya Sekalian gue masak-masak lagi nih BTW disini gue dapet basic case temen-temen Gue gak tau isinya apa Isinya dark sword On the heart of the plains Oke dark sword gue gak tau nih buat apaan Berguna apa kagak nih gue juga gak tau Udah taro aja lah Gue masih nyaman pake pedang yang ini ya cuy Oke cuy disini gue udah bikin beberapa wall ya Gue bakal coba pasangin pager di ujung-ujung sini Nah cuy ini udah gue coba kasih pager temen-temen di ujung-ujungnya Jadi harusnya villager itu gak bisa masuk ya Eh gak bisa keluar ya Terus zombie juga gak bisa masuk Nah ini sisa satu blok doang Ini nanti buat si para-para villager-nya Tapi kok kayak gak rata gitu ya Ini dua blok Ini satu blok doang Aduh gue benerin dulu dah Sabar guys Nah bisa kalian lihat cuy Sekarang harusnya udah aman ya Udah dua blok-dua blok semua nih lebarnya Jadi lebih luas lagi kan Oke sekarang gue mau bikin bagian pintu masuknya nih Nah bagian pintu masuk harusnya susah-susah gampang ya bikinnya ya Tinggal kayak gini doang soalnya Nah temen-temen akhirnya jadi juga jembatan kita cuy Ini kira-kira jembatannya kayak gini ya cuy Ini gue mau coba lihat dari atas nih ya dari sini Nah bagus juga ya Asli gue ternyata bisa juga bikin gerbang cuy Ini baru pertama kali gue bikin gerbang disini loh by the way Selain gerbang yang ini ya ini juga gerbang buat-buatan asal nih Kalau yang ini penuh niat dan juga kesabaran ya temen-temen ya Nah tapi untuk akses tempatnya untuk sementara gini aja dulu dah gue males buat bener-benerin ya Towernya ya belum jadi sama sekali ini baru jadi spiralnya doang nih Itu pun juga baru cuma satu ya temen-temen Nah mungkin bagian dalamnya bakal gue bikin temen-temen gimana ya Gue kok jadi males bikin tingkat gitu ya Atau mungkin gue bikin dua tingkat aja juga gak apa-apa Jadi tingkat pertama itu dibawah tingkat kedua disini ya kan Di atasnya itu gak usah dikasih apa-apa lagi gitu Kenapa gak dikasih apa-apa lagi bang Ya soalnya udah dua tingkat juga cukup menurut gue Ini tower juga bergunanya cuma buat penjagaan villager aja ya kan Anjir itu apaan co di bawah anjir nih apaan anjir Gue dilihatin lagi Wah serem bener pak asli Ternyata ada zombie yang lebih mengerikan daripada zombie yang pernah kita temui temen-temen Masih inget gak kalian yang episode berapa gitu Yang zombie gede itu loh Ada yang lebih gede lagi co Ntar guys gue mau coba cari zombinya dulu Anjir co co Ini zombie apaan jir gede banget co Aduh serangannya sakit kayaknya dia Guys bayangin gue mesti ngelawan beginian co Gimana cerita ini Anjir untuk pedang gue sakit co Nah gitu dong Asli dah Serem juga itu zombie kampret Gede banget coy Yaudah gue mau kasih torch dulu dah bagian sini guys Gue gak mau kejadian kayak gitu ada lagi ya Aduh ngeribet dah Nah itu udah gue kasih torch ya Semoga gak ada zombie kayak tadi lagi coy Terus buat bagian dalam disini gue juga bakal coba benerin ya Oke pertama kita rapin dulu tembok-temboknya ini Biar bagus Biar semuanya sama gitu Jadi kabel stone Abis itu tanah Tanahnya bakal gue coba ganti pake kabel stone biasa aja Nanti baru lantai duanya pake kabel stone brick ya Stone brick maksudnya Nah ini kan lebih enak diliat ya cuy Jadi gak terlalu gimana gitu Kalau dicampur sama tanah kan Dan tadi karena gue sempet dapet tanah nih Ini bakal gue bikin jadi ini ya Buat nutupin lubang-lubang ini Nah ini kan jadi gagal risi gue ngeliatnya Tuh kan jadi enak diliat Ini juga dah sekalian dah Ini apa tau nih Asli banyak banget lubang-lubang gak jelas dah Nah kayak gini kan lebih enak dia cuy Diliat ya Tuh kan Aduh guys bentar guys Sudah mulai malem guys Aduh gue ngeri anjir Shadersnya serem juga ini guys Bentar guys Gue ngeliat ada satu zombie yang gak lagi galau nih Oh enggak nih si neck hunter nih Ini zombie ngeselin ya asli dah Aduh sakit banget Anjir Gak mati-mati anjir Nah Tuh darahnya banyak serangannya sakit Bulutnya gede anjir Oke lanjut kita benerin tanah temen-temen ya Gini amat kerjaan main-main kerap ya Benerin tanah anjir Nah bagian lantai satunya kan udah kelar Sekarang tinggal bikin lantai duanya Lantai duanya pake stone brick aja Nah liat coy Ini bagian lantai dua Bakal gue pakein Ini aja ya Slap Slap stone brick nih Biar lebih megah aja keliatannya gitu Jadi bagian lantai bawah itu pake kabel stone Biasa Ini gue pake slab nih buat ngehemat batu ya coy Aduh Susah banget dah Gajelas coq Kalo misalnya pake slab itu ya Kadang-kadang suka Naronya itu kagak pas gitu loh Nah coy Udah jadi nih Sepertinya nih Kayaknya Empat sisi ini bakal gue jariin pintu aja dah Jadi ntar villagernya bisa keluar masuk Keluar masuk gitu loh Lah iya Ini buat lantai ke bawahnya mana ini guys Gue lupa buat bikin tangganya ya coy Aduh Cier nih apaan lagi sih Kenapa ada Ini zombie dah guys Aduh males banget gue ngelawan lu coy Udah tau armornya kenceng itu 24 armornya tuh Nah sini sini Nah mati kan lu modar loh Oke coy Kayaknya untuk tangga bakal gue mulai dari mana ya Dari sini sebelah sini kali ya Ngan satu Gue tuh masih bingung ya Pake slab atau pake Stairs Tapi kayaknya pake slab bagus juga sih Slap aja lah Oke coy Bisa kalian liat ya Bentuk tangganya Kenapa jelek begini ya Tapi kayaknya lumayan juga sih Boleh juga nih Nih jadikan tangganya begini Kesini Setel Masuk kita ke bagian atas Ini kalo misalnya gue lanjutin temen-temen Sampai atas ini bakal repot ya Jadi mungkin dua lantai aja cukup Nah ini bagian tengah Sengaja gue bolongin Biar keliatan bagian bawah temen-temen Jadi nanti disini gue tinggal kasih wall aja nih Nah kayak gini aja deh cuy Nah ini gue pagerin kayak gini ya Jadi disini masih ada Luas satu blok dua blok nih Satu blok dua blok buat Jalannya villager Dan disini nanti gue isi pintu Supaya villager bisa keluar masuk gitu Oke ini kayak gini nice juga sih Tinggal di atasnya kasih lampu aja nanti Kalo tau gue usah dikasih lampu juga gak apa-apa sebenernya temen-temen ya Nah cuy bisa kalian liat ya Ini sebenernya bagian bawah sama bagian atas udah jadi nih Cuman perlu direnovasi sedikit Maksudnya bukan direnovasi jir Apa namanya Di edit-edit dikit Biar lebih bagus lagi keliatannya Ya wajar lah temen-temen Build gue emang gak sebagus itu ya Tapi gapapa lah nih gue juga bangga nih Ngebuild kayak gini doang Cuman pake batu-batu doang udah bangga loh Nah rencananya temen-temen disini Gue tinggal kasih villager-villagernya aja Tapi mungkin next episode kita bakal coba Buat ngedekorasi bagian dalem ya Nah cuy disini gue juga ada rencana untuk Bikin variasi dari tembok gedung ini cuy Bukan gedung apa namanya Towernya Jadi gue coba pengen bikin kayak gini cuy Nah ini Misalnya nih ya Tiga blok nih kita ambil nih Ini cuy Jadi gue ada rencana buat bikin variasi Tembok dari towernya itu kayak gini nih Bolong-bolong gini nih Sampe atas gitu ya kan Nah ini gue mau coba dulu satu Jadinya bakal kayak apa nih ya Oke kita coba ke atas dulu deh Nah cuy ini bisa kita coba liat ya Bagian atasnya tuh Gedung towernya bakal jadi kayak gitu Kok jelek ya Malah jadi kayak tower yang ada di railcraft temen-temen ya Tapi gimana temen-temen Menurut kalian bagus gak sih Aduh udah capek-capek Bolongin ternyata hasilnya jelek Oke deh kalo gitu Yaudah gue mau bikin genteng aja temen-temen Tau udah nih bakal gimana hasilnya ya Kita coba aja dulu ya Oke jadi mari temen-temen Kita langsung aja ke replay mode Atau speed up ya Let's go boy Bye 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 Terima kasih telah menonton Oke cuy jadi karena gue tidak dapat inspirasi untuk membuat gentengnya teman-teman Disini towernya jadinya botak aja ya Jadi towernya bakal kayak gini aja cuy Ini gue juga males nih bolongan-bolongan ini gue perbaiki teman-teman Jadi semua sisinya gue bolongin cuy Nih dari sisi depan, sisi samping kanan, sisi belakang dan juga sisi samping kiri teman-teman Ya gue bolongin semua soalnya gue males buat ngebenerin lobang di bagian awal kita bikin ya Soalnya waktunya lama Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman ngebolongin semua sisi malah lebih lama ya Emang bodoh ya bangsel ini Ya gapapa cuy ini gue bolong-bolongin aja lah biar keren ya Biar beda dari yang lain biasanya orang-orang tower bikin atap abis itu bikin jadi bagus Ini gue bikin botak terus berlobang coy Aduh gini banget ya gapisa ngebuild guys Yaudah gapapalah Nah dan juga teman-teman bagian dalemnya untuk sementara kayak gini dulu Soalnya villagernya belum ada isinya Maksudnya belum ada villagernya disini teman-teman Dan bagian bawah ini bakal gue jadikan buat tempat-tempat armor aja gitu cuy Nanti ya tapi ya ga sekarang coy Sama bagian atas ini nanti gue bakal jadikan tempat villager juga Pokoknya teman-teman nanti bakalan ada villager disini nih Bagian-bagian sini nih bakal ada villager penembak ya Villager yang pake panah Dan rencananya coy disini gue juga pengen ganti pintunya Pake pintu yang warna putih Pintu dari iron ya biar villager itu ga bisa ngebuka Jadi dia ga bisa keluar masuk Ntar kalo misalnya dia bisa keluar masuk dia keluar melulu coy Yang ada mati ntar Makanya gue pengen kurung aja di dalem aja biar aman Nah jadi teman-teman mungkin episode sekarang itu kayak gini aja dulu ya Untuk bikin towernya kita ngelanjutin towernya Dan ini menurut gue udah jadi ya bagian luarnya Tinggal bikin genteng aja sebenernya Cuman gue ga tau gimana cara bikin genteng coy Harus belajar dulu ya kan Jadi nanti aja lah kalo misalnya emang udah dapet inspirasi Baru nanti gue bikin gentengnya Tapi untuk sekarang kayak gini aja dulu Gapapa Nah terus ini bagian cobblestone nya juga ga ada variasi apa-apa ya Ga kayak ada bolong-bolong gitu Dia biarin aja kayak gini tetep Ya kira-kira gitu aja teman-teman ya Tuh towernya ga sebagus yang kalian kira coy Mohon maaf ya Tapi menurut gue ini bagus banget ya Apalagi bagian ininya nih gerbangnya ini Oh iya bagian sini juga belum gua apa-apain teman-teman Ini masih gembel ya Masih belum ada kayak terowongan gitu ya Buat penembus dari tembusan dari Base gua Benteng gua Ke tower gua yang ini ya Masih tanah-tanah begini coy Ga jelas aja Gapapa lah biar natural Menurut kalian gimana? Apakah ini gua bikin terowongan gitu Atau biarin aja kayak gini? Biar natural Biar natural coy Oke teman-teman Jadi gitu aja dulu ya Untuk episode kita kali ini teman-teman Next episode kita bakal coba Untuk nyembuhin si villager itu teman-teman Soalnya gua pengen bikin villager breeder dulu Biar ini tower keisi dulu gitu ya kan Oke jadi teman-teman Segini aja dulu untuk episode kita kali ini ya coy Jadi terima kasih untuk kalian semua Yang sudah nonton video gua Jangan lupa juga coy Untuk nonton video-video gua yang lain Dan episode-episode zombie apel kolib sebelumnya Biar nyambung ya Jadi coy terima kasih untuk kalian semua Sekali lagi yang udah nonton sampe habis Dan jangan lupa untuk follow instagram gua Linknya ada di deskripsi Kalian cari aja sendiri Jadi guys gua bangsel Dan sampe bertemu di video berikutnya Bye bye